Sudah Badan Kepegawaian Nasional memastikan tidak ada kecurangan dalam ujian seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di Kota Batam. Selain menggunakan teknologi yang mampu mengidentifikasi wajah peserta, pengawasan dilakukan secara menyeluruh oleh panitia. Untuk menghindari praktik perjokian pada pelaksanaan ujian seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di Kota Batam, Badan Kepegawaian Negara menyediakan aplikasi Face Recognition yang merupakan sebuah teknologi untuk memverifikasi sedikit tes CPNS. Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam, Abi Nur Salam mengatakan, sejumlah tahapan dan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya praktik perjokian seperti yang terjadi di daerah lain. Bahkan menurut Abi, peserta yang ingin ke toilet juga akan dikawal oleh pihaknya, sehingga tidak ada celah bagi peserta untuk melakukan perjokian. Dari serangkaian pelaksanaan ujian hari pertama dan kedua, BKN memastikan tidak ada kecurangan. Kita melakukan pencegahannya, itu yang pertama kita punya alat Face Recognition, jadi kita cek pada saat dia merekam dan pada KTP-nya kita cek apakah wajahnya benar-benar sama. Yang kedua, kita melakukan pengecekan Nik, kita lihat Nik yang bersangkutan hafal, kita cek lagi alamatnya, kita cek lagi ini apabila yang bersangkutan mau ke WC. Karena memang seringnya di daerah-daerah lain itu pada saat ke WC itu, dia tukaran-tukaran joggingnya atau bagaimana pada saat itu. Nah kita minimalisir seperti itu. BKN mengimbau kepada peserta untuk tidak percayaan umum yang bisa menjanjikan kelulusan, karena seluruh proses dilakukan online dan tersistem. Peserta ujian bisa langsung melihat hasil ujian yang mereka ikuti pada layar komputer. Ferdinand melaporkan dari Batam.